Sidang kasus suap hakim dan panitera PT UN Medan kembali digelar Kamis kemarin. Dua saksi dihadirkan dan salah satunya mengakui disuruh tersangka Evi Susanti untuk menyerahkan uang kepada pegawai Oce Kaligis. Pengakuan itu disampaikan salah seorang saksi yang dihadirkan pada Kamis kemarin, yakni sopir pribadi tersangka Evi Susanti yang bernama Ramdan Taufik Sodikin. Ramdan mengaku diperintahkan Evi untuk memberikan sejumlah uang kepada Yeni, salah seorang pegawai Oce Kaligis. Ramdan diperintahkan Evi mengatarkan uang sebanyak tiga kali antara bulan April hingga Juni 2015. Sementara saksi lainnya yakni salah seorang pegawai kantor pengacara Oce Kaligis bernama Yudis Irawan Syah alias Iwan, mengaku tidak mengetahui tentang suap yang dilakukan Oce Kaligis terhadap sejumlah hakim dan panitera PT UN Medan. Itu penyerahnya di apartemen. Di apartemen bisa disebutkan apa? Apartemen STC Semanggi. Di Semanggi ya? Masih ingat kapan itu penyerahnya saksi? Tanggal 7. Itu penyerahnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk amplop. Amplop? Berisi pakai tas. Bisa disebutkan warnanya? Warnanya kalau nggak salah merah atau ungu gitu. Ungu ya? Merah atau ungu? Tadi saksi mengatakan tanggal 7 itu 7 bulan berapa? Bulan 7 Juli. 7 Juli 2015. Betul. Pemberian sejumlah uang terkait dengan pengurusan gugatan di PT UN Medan terhadap para majelis hakim? Setelah pemberitaan-pemberitaan. Setelah pemberitaan. Dari mana saksi mengetahui? Dari mana saksi mengetahui? Dari pemberitaan media. Hanya media. Baik, menurut. Pemberitaan-pemberitaan korang setelah oke itu? Kami baru bertanya. Tadi terdapat diberi kesempatan tersendiri. Ini baru. Baru jaksa. Bagi kami jelaskan untuk pemberitaan. Setelah pemberitaan apa? Setelah OTT atau...